Seorang anggota TNI di Pasuruan. Dengan kemampuan fisiknya, anggota TNI Angkatan Darat bernama Sertu Muhammad Waki tersebut berhasil menyelamatkan seorang korban banjir yang hampir hanyut terseret arus sungai Welang. Atas pengorbanannya tersebut, Sertu Hakim mendapat penghargaan dari Pangdam 5 Brawijaya. Nilalah aksi heroik Sertu Waki saat mencoba menolong seorang warga kejamatan Gerati Pasuruan yang terseret air banjir di sungai Welang beberapa waktu lalu. Dalam foto yang viral ini berbekal kekuatan fisik dan kemampuan berenangnya, Sertu Hakim menerobos derasnya arus demi menyelamatkan sugeng yang sudah terseret 500 meter. Aksinya tak sia-sia, korban pun selamat begitu pun dirinya. Atas keberaniannya menyelamatkan warga korban banjir ini, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Arief Rahman memberikan penghargaan padanya. Melakukan tugas di luar tanggung jawabnya, di luar, yang luar biasa lah seperti penyelamatan, itu akan diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sertu Waki tak menyangka mendapatkan penghargaan ini. Aksi penyelamatannya kala itu semata demi menyelamatkan nyawa manusia dan sudah menjadi tugas saya sebagai anggota TNI. Itu saat tiba-tiba tidak memikirkan jiwa raga saya, setelah bertirak teriak kurang lebih 100 meter saya lari. Setelah saya lari, orang-orang di sana banyak berkurungunan, saya dengan tersendiriannya berenang. Setelah renang kurang lebih 500 meter, saya mendapatkan tangan, jeritan satu orang suara. Tangan saja yang terlihat, setelah itu saya ambil, saya bawa dengan susah payahnya ke daratan. Sertu Muhammad Waki adalah anggota Koramil 25 Gading Rejo, Kodim 0819 Pasuruan. Penghargaan yang diterimanya adalah bentuk apresiasi kepada anggota TNI yang berkontribusi penuh pada masyarakat. Pangdam 5 Brawijaya berharap, aksi heroik Sertu Waki bisa menginspirasi seluruh anggota jajaran TNI di Indonesia. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.